Sekarang saya mau uji trip MCB yang 2 Ampere, 4 Ampere dan 6 Ampere, yang pertama dengan menggunakan listrik arus balak balik dari PLN, yang kedua dengan menggunakan aki. Nah untuk yang arus balak balik, ini tegangannya 220V, sedangkan MCB di KWH meternya 6 Ampere. Nah sedangkan untuk aki, ini 12V dan untuk arusnya itu 7 Ampere. Nah kita uji dulu untuk listrik arus balak balik ya, kita masukkan ke sini, langsung kita disambungkan dulu ya. Nah sudah disambungkan, nah kita doonkan, langsung dikosletkan, nah jadi ngetrip ya, coba lagi ngetrip. Nah yang kedua kita dicoba dengan aki itu ya, yang 12V. Nah langsung kita sambungkan, nah kita di on-kan, langsung kita kosletkan ya. Nah sama ya ngetrip, nah sama ngetrip. Nah yang kedua, yang 4 Ampere ya, ini 4 Ampere. Langsung kita dicoba. Nah kemudian kita di on-kan. Nah ngetrip juga, lagi, satu kali lagi. Nah ngetrip juga. Nah langsung kita coba yang 6 Ampere ya. Nah ini 6 Ampere. Kita masukkan dulu, sambungkan. Nah kita di on-kan. Langsung kita dikosletkan ya disini. Nah masih tetap sama ngetrip. Nah ngetrip ya. Ini yang 6 Ampere dengan menggunakan arus listrik AC. Balik-balik dengan tegangannya 220V. Nah kita coba yang aki itu ya. Nah kita on-kan. Nah kita kosletkan. Nah masih tetap sama ya ngetrip. Nah ngetrip. Jadi, yang jelas ya, MCB biasa digunakan di listrik alus balik-balik. Yang disimpannya, atau yang diletakkannya di KWH meter ini. Bisa juga digunakan untuk arus DC. Dengan menggunakan sumber tegangannya aki gitu ya. Nah itulah beberapa percobaan ya. Dengan menggunakan sumber listrik yang berbeda. Yang pertama dengan listrik arus balik-balik atau AC. Tegangannya 220V. Dengan MCB di KWH meternya 6 Ampere. Nah yang kedua, dengan arus listrik DC atau arus listrik searah. Dengan tegangannya 12V. Dan untuk arusnya 7 Ampere. Terima kasih telah menonton!